Pembangunan saluran air program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TKI di lingkungan Kampung Cipadarek, Desa Mekarsari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, yang bersumber dari APBN tahun 2022 melalui aspirasi anggota DPR RI Praksi Partai Golkar yang dilaksanakan perkumpulan petani pemakai air Kampung Cipadarek dalam pengerjaannya secara swadaya melibatkan para petani dan masyarakat sekitar. Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air Kampung Cipadarek, Desa Mekarsari, Suparman, terkait pelaksanaan pembangunan air program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TKI di lingkungannya menjelaskan. Pembangunan saluran irigasi atau istilahnya penginten saluran cacing, kanggo pengairan pertanian anwaya di lingkungan Kampung Pasir Haur, Desa Mekarsari, Kecamatan Cimaung, Alhamdulillah penginten kuaya bantosan IET, Sinkuring, atas nami warga masyarakat terutama pantan petani nuwaya di Kampung Pasir Haur, Desa Mekarsari, mengatur kenuhun penuhayana pembangunan IET, penginten salasawiyos jemputan aspirasi di Bapak Haji Anang Susanto selaku Dewan Pusat Anungawakilan Kabupaten Sarang Kabupaten Bandung, Alhamdulillah kuaya nasar loran iu penuhayana setiasa meningkatkan hasil tani, oke, setiasa memperluas lahan pertanian. Perwakilan Masyarakat Petani Kampung Cipadarek, Desa Mekarsari, ANA, mengungkapkan dengan adanya bantuan saluran air P3TKI di lingkungannya sangat dirasakan manfaatnya bagi para petani dalam memenuhi kebutuhan air. Juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Insinyur Haji Anang Susanto, anggota DPR RI Praksi Partai Golkar, atas perhatian setelah bantuannya terhadap para petani yang ada di lingkungan Kampung Cipadarek, Desa Mekarsari. Dari Kampung Cipadarek, Desa Mekarsari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Agus BR Hadas TV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.